Halo, selamat siang bunda. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ketemu lagi dengan saya Rindy Tanya Dok. Dan seperti biasa, Tanya Dok akan memberikan informasi seputar kesehatan dan edukasi-edukasi yang akan menemani waktu-waktu bunda di rumah. Nah, kali ini saya ditemani oleh seorang dokter cantik yang akan membantu menenangkan segala kegelisahan yang ada di topik kali ini. Halo Dok. Halo Rind. Oke Dok, pertama mungkin bisa perkenalkan Iji dulu di kamera. Baik, terima kasih. Sehat selalu ya bunda yang ada di rumah yang selalu menyaksikan tayangan channel kami, Puri Bunda yang luar biasa ya. Mudah-mudahan untuk Puri Bunda sekalian. Saya Dr. Dia Kenyawati, spesialis anak konsultan yang bertugas di rumah sakit Puri Bunda. Oke Dok, untuk topik kali ini kita akan membahas tidak jauh-jauh dari pandemi ya. Karena sampai saat ini, saat kita running shooting ini juga masih ada, kita masih ada dalam situasi PPKM yang entah akan berlanjut sampai kapan. Dan situasi ini juga dengan angka-angka COVID yang meningkat memaksa semua orang untuk semakin berjarak dengan orang-orang yang mereka sayangi. Entah karena mereka terpapar, mungkin mereka OTG, atau mungkin karena tracing, banyak penyebabnya juga. Nah dan situasi apalagi dengan situasi munculnya varian baru, semua orang mungkin merasa lebih cemas, mungkin merasa lebih stres ya dalam situasi seperti ini. Ya benar sekali ya Rind ya. Jadi situasi pandemi ini memang membawa dampak pada semua ya. Jadi terutama dampak pada ibu-ibu ya, ibu-ibu yang hamil dan kemudian melahirkan anaknya. Pada anak-anak gitu berdampak ya. Kenapa menjadi berbeda? Karena mereka adalah individu-individu yang sebenarnya berdampak secara tidak langsung. Karena yang tertular mungkin adalah para kakak mereka, orang tua mereka, dan akhirnya ke anak-anak. Ataupun malah bayi-bayi yang baru dilahirkan oleh ibu-ibu yang hamil tadi yang terkena COVID-19. Dan ini memang sesuatu yang memang harus kita perhatikan bersama-sama Rind. Baik, betul sekali dok. Karena apabila seorang kena COVID-19, tidak hanya mereka yang was-was, maka sekitarnya pasti akan terdampak semua. Ya benar sekali. Dan mungkin banyak juga bunda-bunda yang ada situasi yang seperti baru kita sebutkan. Harus mungkin mereka sedang hamil, atau mungkin mereka sedang menyusui, lagi pengen dikerti sama anak-anaknya. Cuma karena mereka terpepar, karena tracing, mereka berkaitan isolasi mandiri, harus terpisah dengan anaknya. Dan itu menimbulkan dilema dan kegalauan yang sangat-sangat, aduh entah bagaimana cara mengucapkannya ya. Apalagi di masa menyusui, di mana kan harusnya kita selalu dekat dengan anak, tapi kita cemas. Apakah aman untuk menyusui anak kita, atau malah anak kita harus diberikan susu formula aja. Demi keamanannya. Karena bayi kan tidak mungkin ya dok diberikan masker gitu kan. Dan saat menyusui juga harus dilepas masker. Kandainya bayi memakai masker, tapi kan tidak gitu. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan para bunda di rumah dalam kondisinya? Ada beberapa prinsip ya, mungkin yang saya harus sampaikan pada para bunda di rumah. Yang pertama adalah asi. Jadi asi itu adalah makanan yang terpenting buat anak kita, buat bayi kita. Kenapa menjadi penting? Karena asi mengandung berbagai hal yang memang tidak bisa digantikan oleh susu formula sekalipun, yang manapun, yang paling mahal sekalipun. Dia mengandung enzim yang penting, mengandung antibody yang penting buat anak kita. Dan yang paling kita rasakan terutama di masa pandemi ini adalah bagaimana asi memberikan proteksi secara tidak langsung pada anak kita, yang mungkin saat itu kitanya sebagai ibu yang tertular. Jadi jangan berpikir dari awal bahwa kalau para ibu sekalian ya ini menderita COVID-19, untuk mengganti asi yang kita bisa berikan pada bayi kita dengan susu formula. Karena manfaat asi itu luar biasa, dan asi itu adalah hak anak sebenarnya. Oke, tapi adakah cara yang aman untuk memberikan asi kepada bayi-bayi kita, apabila kita dalam ada situasi terkena COVID atau terpapar? Iya, ada beberapa cara ya. Sebenarnya caranya ini adalah cara yang standar sebenarnya, tapi kita perkuat lagi di masa pandemi. Yang pertama, ibu-ibu semua harus mencuci tangan dengan baik sebelum menyentuh bayi atau memberikan asi pada bayinya. Mencuci tangan dengan enam langkah, enam langkah cuci tangan, atau misalnya kita harus mencuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun dan air mengalir. Kedua, ibu-ibu sekalian ini harus menggunakan APD yang benar. Kalau dulu cukup dengan kain, sekarang kita harus menggunakan masker medis dengan kain di luarnya. Kemudian bersihkan panjudara terlebih dahulu. Kemudian setelah panjudara bersih, barulah kita memberikan asi pada buah hati kita. Nah, setelah menyusui, sama juga kita bersihkan tangan sekali lagi dengan enam langkah tadi. Kemudian ingat, benda-benda di sekitar kita juga harus dibersihkan. Disinfektan, ibu. Jadi kita harus bersihkan dengan disinfektan berkala. Jangan lupa, masker yang kita gunakan tidak untuk digunakan berhari-hari atau berjam-jam. Ibu-ibu harus diganti berkala. Dan cara penggunaan masker yang benar ini wajib dilakukan jika bunda sekalian memutuskan untuk menyusui. Tapi untuk beberapa bunda yang berpikir, mungkin mereka lebih baik memberikan anaknya asi perah atau dengan metode pamping. Karena dengan cara seperti itu kan asi bisa diberikan tanpa mereka harus berdekatan dengan anak. Menurut dokter gimana? Apa memang lebih aman diberikan secara pamping? Kalau kita lihat ya, kondisi ibu-ibu yang isoman, sebenarnya dia akan mengalami gejala yang ringan. Beberapa ibu-ibu mungkin yang sudah mengalami gejala sedang, itu tentunya tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Masih cukup tenang untuk bisa memberikan asi pada anak-anak. Tapi kalau misalnya ibu tersebut dirawat dengan gejala sedang, tapi mungkin sudah mulai agak sesah, atau mungkin panasnya sudah terus-menerus tinggi di situ, tentu merasa tidak nyaman. Sesah ibunya, tapi saturasinya masih terjaga. Nah ini mungkin yang membuat ibu lebih khawatir ya, saat dia menggendong bayinya dan memberikan asi, tapi tidak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Nah itu sebabnya mereka bisa menggunakan asi perah mereka untuk bayi yang mungkin dirawat oleh keluarga lain. Jadi sekali lagi manfaat asi bisa diberikan langsung, ataupun nanti lewat asi perah mereka. Tentunya saat memerah asi itu harus mengunungi kaedah-kaedah yang tadi saya sebutkan. Cuci tangan selalu sebelum memerah asi dan setelahnya. Dan sterilisasi alat untuk memerah tersebut. Jangan digunakan berkali-kali tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Tapi untuk gejala ringan dan sedang, maka memang tetap lebih baik memberikan asi secara langsung ya? Benar sekali. Karena di sini asi memberikan kontribusi yang timbal balik ya. Tadi sudah saya sebut, memberikan nutrisi yang baik sekali untuk bayi, tapi untuk ibunya sendiri dia akan lebih tenang kalau bayinya ada di sebelah. Dan menstimulasi juga proses menyusu itu hormon endorfin. Hormon endorfin ini adalah hormon yang menenangkan. Buat kita lebih tenang. Menenangkan ibunya. Kalau ibunya happy karena bayinya ada di dekatnya. Memandang wajah bayinya itu membuatnya happy. Proses menyusu itu sendiri juga menstimulasi hormon endorfin pada ibunya. Bayinya mendapatkan nutrisi yang seharusnya. Maka kedua orang ini, baik ibu dan bayinya akan menjadi lebih tenang. Hormon endorfin itu akan menjaga stabilitas daripada emosi ibu. Dan tentunya akan menstimulasi juga antibody yang memadai buat keduanya. Jadi permataan sekali. Kemudian bagaimana dengan obat-obatan yang diminum oleh para ibu saat mereka terkena COVID-19? Karena kan memang belum ada obat yang sepenuhnya gitu. Tapi pasti obat pendukung seperti antibiotik, parasetamu, dan vitamin-vitamin biasanya diberikan kepada bunda-bundanya terpapar. Apakah itu akan mempengaruhi ASI? Ya, jadi sebenarnya begini. Hanya sedikit obat-obatan yang berpengaruh pada bayi atau yang masuk ke ASI, kemudian diberikan ASI itu ke bayinya, kemudian obat itu 100% ditransfer ke ASI. Jadi sebenarnya sedikit sekali obat-obatan seperti itu. Di antaranya adalah obat bius. Tapi kita ingat, ibu-ibu yang isolasi mandiri, yang ingin memberikan ASI misalnya, pada umumnya hanya mendapatkan suplementasi berupa vitamin. Terutama yang jalannya ringan sampai sedang. Nah, di sini mereka akan mendapatkan vitamin. Nah, vitamin itu tidak seluruhnya ditransfer ke bayi sebenarnya oleh ASI. Sehingga hanya sedikit dari vitamin tersebut yang masuk. Jadi tidak usah khawatir. Demikian ya. Kenapa kita tidak usah khawatir? Karena obat-obatan apapun vitaminnya mungkin dalam dosis yang besar di sana, itu tidak seluruhnya ditransfer ke ASI. Jadi tidak usah khawatir. Nah, obat-obatan yang lebih berat, misalnya antibiotik, antikiral, dan sebagainya, tentu diberikan dalam kondisi tertentu. Kondisi yang berat biasanya, kondisi yang kritis pada umumnya. Nah, jadi tentu pada saat itu ibunya tidak menyusui, bukan? Nah, jadi kita aman saja. Silahkan minum obat yang harusnya diminum, tapi tetap lakukan proses menyusui dengan baik. Jadi kesimpulannya itu ASI Corona itu tidak mungkin menularkan ASI. Pada anak-anak sejauh ini masih belum ada penelitian yang membuktikan. Jadi kita belum buktikan bahwa ASI menularkan virus Corona. Jadi untuk yang gejala ringan sampai sedang, masih tetap lebih baik memberikan ASI secara langsung. Tapi apabila gejala ini sudah mulai berat, tentu saja kesehatan ibu yang paling utama. Jadi para bunda sekalian, lewat media ini kami sampaikan sekali lagi, bahwa berikanlah apa yang menjadi hak daripada buah hati kita. Saat kita menderita COVID-19 sekalipun, apalagi gejalanya hanya ringan dan sedang. ASI mengandung nutrisi yang bermanfaat untuk bayi kita, akan meningkatkan imunitas bayi juga terhadap COVID-19 ini, dan mengandung banyak sekali sat-sat yang tidak bisa digantikan oleh susu formula. ASI adalah hak anak, dan saat kita menderita COVID-19, kesehatan kita semua dengan ASI dan proses menyusui, akan membantu kita melewati pandemi ini dengan baik. Oke bunda, jadi sekian untuk topik kali ini. Jangan pernah takut untuk memberikan ASI, dan jika masih ada kebingungan atau kegelisahan yang dinasakan, silakan taruh langsung di kolom komen, karena akan dibantu jawab oleh Puri Bunda dan Dr. Dia sendiri secara langsung. Jadi jangan takut, dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga 6M. Sampai jumpa di Tanya Dok berikutnya. Sampai jumpa bunda. Sampai jumpa.